. Wanita ngaku tak dibayar Rasman Nasution usai berhubungan badan, Hotman Paris angkat bicara. Seorang wanita bernama Dila tiba-tiba membongkar aib dari pengacara Rasman Nasution. Dila mengaku sempat melakukan hubungan badan dengan Rasman di hotel. Tak hanya itu, Dila mengaku tidak mendapat bayaran usai melakukan hubungan badan dengan Rasman. Dila lantas merasa murka dan berusaha menagi bayaran sesuai janji Rasman. Dila tak terima karena diperlakukan buruk oleh Rasman. Apalagi, Dila tahu betul bahwa Rasman juga memiliki anak perempuan. Rasman lantas diminta Dila untuk lebih menghargai perempuan. Dia itu punya anak cewek kan yang katanya udah dokter? Satu lagi lupa Dila apa profesinya, kata Dila di Youtube Uyakuya TV yang dikutip pada Senin tanggal 23 Januari tahun 2023. Hargainlah perempuan meskipun perempuan pekerjaannya itu ya seperti itu gitu, dia punya istri kan punya anak cewek dua gitu, sambungnya. Selain itu, Dila juga merasa bingung apakah Rasman tidak takut dengan karma atas perbuatannya. Padahal, Rasman adalah salah satu pengacara terkenal di Indonesia. Dia enggak takut apa karma gitu kan, hanya dengan uang segitu dia menipu, enggak wajar aja, kata Dila. Apalagi dia profesinya bagus gitu, masa kayak gitu dia buat orang, lanjutnya. Namun, Dila juga mengaku sudah ikhlas meski masih merasa kesal dengan perbuatan Rasman. Hal tersebut yang membuat Dila tak mau lagi berhubungan dengan Rasman. Kesel aja sih, kalau ikhlas, ujar Dila. Enggak, enggak udah cukup pengalaman, sambungnya. Tak hanya itu, Dila juga membongkar perihal Rasman Nasution yang ternyata memiliki tiga istri. Padahal, selama ini Rasman selalu mengaku hanya memiliki dua istri saat di hadapan piblik. Dia bilang istrinya tiga terus kalau istrinya cuma satu ya Dila mungkin agak-agak gitu juga sih, karena suami orang kan, dia bilang istrinya tiga, kata Dila. Cerita wanita bernama Dila yang mengaku tidak dibayar Rasman Nasution usai melakukan hubungan badan ternyata menarik perhatian Hotman Paris. Hotman bahkan memberikan tanggapan langsung melalui unggahan di media sosial pribadinya. Hotman menyinggung soal pengakuan Dila yang hanya diberi jaminan KTP usai melakukan hubungan badan dengan Rasman. Tapi awalnya bermula sebagaimana dia sudah ungkapkan di podcastnya Uyakuya dia dibuking seorang cowok untuk ngamar, ungkap Hotman di Instagram. Dan setelah selesai setelah dia melayani uang bayarannya tidak dibayar dengan alasan saldo cowok itu enggak cukup dan sebagai jaminannya dikasih KTP, yang dialami ini sudah diuraikan oleh dia sendiri di podcastnya Uyakuya agar kalian nonton, sambungnya. Namun, Hotman berujar Rasman justru mengaku KTP miliknya hilang dicuri oleh Dila. Hotman pun merasa perbuatan Rasman yang tidak membayar Dila usai berhubungan badan adalah hal yang menjijikan. Setelah viral berita tersebut kemudian ada seseorang ada menuduh dia mencuri KTP artinya bukan menyerahkan sukarela, kata Hotman. Jadi mi booking cewe dan sebagai bayarannya dengan KTP jaminan KTP model terbaru sekarang ini. Kalau itu benar berita yang sangat menjijikan, lanjutnya. Dila lantas berusaha meminta bantuan hukum dari Hotman Paris terkait masalah tersebut. Pasalnya, Dila mengaku mendapat ancaman dari nomor yang tadi kenal usai cerita soal Rasman viral di media sosial. Barusan seorang wanita ketakutan menghubungi Hotman melalui wah katanya ada seseorang mengancam dia mencuri KTP, saya tidak perlu menjelaskan siapa yang mengancam dia, ujar Hotman. Dia, Dila, sendiri enggak tahu karena pakai nomor baru, tutup Hotman. Terima kasih telah menonton!